Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai aplikasi OVO, yaitu cara mengatasi aplikasi OVO yang tidak dibuka setak di logo ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengalami di mana aplikasi OVO itu setak di logo tidak bisa dibuka, teman-teman bisa pakai cara ini karena cara ini sangat mudah ya. Di sini sebenarnya saya bakalan bagikan dua cara ya, tapi teman-teman kayaknya cukup pakai cara yang pertama aja, insya Allah udah worth it. Kalau tidak bisa baru cara yang kedua ya teman-teman. Pertama-tama silakan teman-teman klik aja tahan kayak gini agak lama, kemudian klik aja detail aplikasi, nanti diarahkan ke penyimpanan dan chat. Kalau HP teman-teman itu belum ada fitur kayak gini, teman-teman bisa melakukan cara yang seperti ini. Teman-teman pergi ke pengaturan, kemudian pergi ke manajemen aplikasi, setelan aplikasi, kemudian cari aplikasi OVO teman-teman. Nah oke, sama aja ya. Oke sampai di sini teman-teman bisa klik penyimpanan dan chat, kemudian hapus penyimpanan dan pilih OK. Setelah itu teman-teman bakalan ke logout dari akun OVO teman-teman, ya teman-teman harus login ulang ke akun OVO teman-teman. Biasanya kalau sudah begini teman-teman bakalan bisa untuk login ke akun OVO dan bisa membuka aplikasi OVO tanpa setak di logo lagi. Nah, namun jika cara ini tidak berhasil, berarti versi OVO teman-teman itu terlalu tinggi ya. Teman-teman bisa downgrade aplikasi OVO dengan mendownload aplikasi OVO versi sebelumnya di Synaptic. Ini bukan Synaptic, maaf ya. APK Pure. Teman-teman klik aja OVO APK Pure, kayak gini. Oke. Nah, setelah teman-teman dibuka kayak gini, teman-teman pilih aja yang kayak gini ya. Oke. Kemudian teman-teman jangan langsung klik download APK teman-teman. Teman-teman cari versi yang sebelumnya. Nah, usahakan 1 bulan sebelumnya. Sekarang kan bulan sebelas, jadi teman-teman download yang bulan sebelumnya. Tinggal klik aja download kayak gini. Dan silahkan pilih aja download APK. Maka akan diarahkan ke... Tunggu. Tinggal tetap aja download. Gak apa-apa. Ini aman, teman-teman. Karena APK Pure ya aplikasi pada umumnya seperti biasa. Cuma kita disuruh memilih versi yang terbaru atau sebelumnya ya. Kita download aja. Dan nanti kalau teman-teman itu sudah mendownnya, silahkan install seperti aplikasi pada umumnya. Oke. Itu saja tutorial yang bisa kita bagikan. Silahkan like jika suka. Subscribe jika berkenaan. Dan jangan lupa di komentar jika ada yang ditanyakan. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.